Apakah stadion-stadion yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung bisa lolos dari audit tim khusus dari PIPA ya? Kita tunggu antara tanggal 21 sampai 27 Maret. Semoga saja stadion yang ada di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung bisa lolos dan dapat menggelar Piala Dunia U20. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! telah menonton! Terima kasih 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 telah menonton! di stadion ini dan sangat memahami betul secara detail apa-apa saja yang ada di GBLA jadi stadion ini nantinya antara tanggal 21 sampai 27 Maret bukan stadion ini saja stadion yang ditunjuk untuk Piala Dunia baik untuk latihan ataupun menu pertandingan akan di cek lagi, akan diperiksa diaudit lagi oleh tim dari PIPA tentunya jadi kemarin beritanya sudah naik Bapak Erick Thohir menyatakan bahwa PIPA itu berkewenangan memilih 6 stadion untuk menu pertandingan tapi apabila keadaannya mendesak bisa saja cuma 4 stadion yang nantinya dipakai walaupun begitu proses perbaikan ini semakin dikebut ya mengingat verifikasi atau audit secara detail dari PIPA itu di kisaran tanggal 21 sampai 27 Maret jadi masih ada waktu untuk mengejar ya semoga saja stadion-stadion yang ada di Bandung bisa dipakai untuk gelaran Piala Dunia selamat menikmati jangan menikmati selamat menikmati sampai kembali kita selamat menikmati nah ini lobi utama menuju pipip disini biasanya tamu-tamu terjabat dari pemerintahan kalau nonton di tribun VIP bisa singgah dulu di Royal box ya di sini di lantai dua dan yang lantai tiga ada red corporate box itu khusus untuk sponsor-sponsor Liga 1 dan partnership versip tentunya ini bagian ini sudah di cat semua sudah rapih bobotoh tinggal kacanya saja yang perlu dibersihkan nah kita ke dalam lapangan kita akan lihat tribun-tribun yang sudah di cat terutama yang lantai satu hampir semua dindingnya dan pagarnya tentunya ya pagar pembatas sudah di cat sudah rapih nah ini bobotoh semua harap dimaklum ya berhubung yang bekerja ini di koridor bawah ini rata-rata nyetel musik biar semangat tentunya ya jadi takut kena bukan takut pastinya kena copyright jadi musiknya saya matikan dan soundnya diganti dengan yang no copyright sekarang sudah bisa kita lihat semua tampilan tribun GBLA sudah rapih terutama yang lantai satu sudah kincelong sudah di cat bobotoh semua beda dengan tampilan beberapa bulan kebelakang dimana kita bisa melihat banyak noda-noda kuning ataupun debu-debu ataupun tembok-tembok yang kusam ya sekarang Alhamdulillah sudah bersih semoga nanti setelah gelaran piala dunia seumpamanya kota Bandung resmi ya ditunjuk untuk menggelar salah satu grup di piala dunia U20 nanti ya setelah beresnya piala dunia persib akan kembali memakai stadion GBLA untuk mengarungi Liga 1 Liga Indonesia 2023 dengan keadaan yang sudah rapi dan bersih kita tunggu saja keputusannya di akhir Maret apakah dari enam stadion itu stadion yang ada di kota Bandung layak untuk dipakai gelaran piala dunia atau tidaknya keputusannya nanti tanggal 27 Maret sudah rapi ya bapak toh tinggal ya lintasan atletiknya ini ada genangan dan kotor itu salah satu PR nya ya kurang enak di pandang mata ya lintasan atletik terutama yang di sebelah utara itu selalu tergenang dan kotor kalau secara keseluruhan sudah rapi dan bersih oh ada satu lagi ini pilar-pilar di atas tribun itu debunya masih ada belum dibersihkan jadi track atletik debu di atas pilar di panel utama itu belum dibersihkan ya dan mungkin rumput yang belum sempurna nah itu salah satu kekurangan dari stadion ini semoga beberapa minggu ke depan segala kekurangan tersebut bisa secepatnya diperbaiki amin amin itulah bapak toh semuanya liputan dari stadion gelara Bandung Lautan Api terkait progres perbaikan stadion dan menjelang di gelarnya pertandingan Piala Dunia U20 atur nuhun bapak toh sedana yang sudah like, komen, dan subscribe inu GBLATP semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezeki yang berlimpah amin pokoknya bersihkan salawasna atur nuhun bapak toh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati